Halo semuanya Nah apa kabar kalian hari ini Kita sekarang akan Membahas tanda-tanda klinis Menjelang pasien meninggal dunia Nah kemarin kan udah sempet tuh Kalian praktek tentang perawatan jenasa Jadi sekarang kita akan Belajar tanda-tanda klinis Menjelang kematian pasien Nah jadi seendaknya kalian Menjadi seorang perawat Endaknya juga memahami Bagaimana tanda klinis seorang pasien Yang mengalami Gangguan kesadaran Atau menjelang meninggal dunia Di antaranya Sebentar ibu akan Berikan bagaimana sih Tanda-tanda klinis Si pasien ini akan meninggal dunia Oke kita bahas Yang pertama ya Jadi yang pertama itu Yang dialami oleh pasien Ketika dia akan Mengalami penurunan kesadaran Atau bisa juga disebut Dengan meninggal Yang itu yang pertama itu Kehilangan tonus otot Jadi tanda-tandanya sebagai berikut Yang pertama sulit bicara Mengalami gangguan proses menelan Kemudian yang ketiga Hilangnya refleks menelan Jadi itu tanda-tanda yang pertama Nah kemudian tanda-tanda yang kedua Yaitu reaksi otot muka Sehingga dagu menjadi turun Jadi kayak pasien itu Membuka mulut Nah jadi kan kita sering tuh Membahas di lab Kalau pasiennya membuka mulut Bagaimana bu? Nah itu adalah merupakan Tanda-tanda Pasien itu Mengalami gangguan kesadaran Nah kemudian yang ketiga Yang ketiga itu ditandai dengan Muntah perut kembung ya Jadi pasien itu Muntah dan perutnya kembung Kemudian yang keempat itu Menurutnya Kemampuan pasien untuk Mengontrol urin ya Jadi pasien itu kencing Pasien itu BAB Jadi seperti itu Kemudian yang kelima itu Gerakan tubuh yang Sangat terbatas Jadi itu yang pertama ya Kehilangan tonus otot Jadi ada lima Ada lima tanda-tanda Pada tonus otot ya Adik-adik Nah kemudian yang kedua itu Ada kelambatan dalam sirkulasi Yaitu tanda-tandanya Yang pertama Mengalami kemunduran dalam sensasi Kemudian yang kedua itu Ada kulit menjadi dingin Diawali dari daerah kaki Kemudian tangan Kemudian ketelinga Dan yang terakhir ada langsung ke hidung Nah kemudian yang ketiga itu Ada perubahan dalam tanda-tanda vital Nah jadi perubahan dalam tanda-tanda vital ini Ada yang pertama Dunyutnya dilambat dan lemah Kemudian yang kedua Tekanan darah menurun Serta pernapasan menjadi cepat Dangkal dan tidak teratur Nah yang terakhir itu Ada gangguan sensori Yaitu tanda-tandanya Penglihatan mulai menjadi kabur Serta mengalami gangguan penciuman dan perabaan Nah jadi seperti itu ya Tanda-tanda klinis menjelang kematian Semoga dengan video ini Kalian dapat memahaminya Dan nanti kita akan mempraktekkan lebih Lengkapnya dan lebih jelasnya Di lab ya adik-adik Oke terima kasih ya Semuanya sudah sempat menonton video ini Selamat menonton!